Di video kali ini kita akan membahas gimana caranya menjinakkan ego wanita Beberapa minggu yang lalu gue juga pernah bahas cara meluluhkan ego wanita Dari part 1 sampai part 2 dan ini adalah part yang ketiga Nah kali ini gue akan menambahkan hal berbeda dari kedua part tersebut Tapi sebelumnya dalam hubungan percintaan kita perlu memahami beberapa hal Yang mungkin mempengaruhi dinamika antara pria dan wanita bro Salah satunya adalah konsep yang sering muncul yaitu hypergamy Konsep hypergamy ini mungkin sudah sering kalian dengar Youtuber besar seperti pria 100% sering membahasnya Tapi sebenernya seberapa besar hypergamy dapat mempengaruhi ego wanita bro Dan gue akan menjelaskan teori hypergamy secara singkat Jadi intinya gini bro hypergamy itu adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kecenderungan cewek Buat cari pasangan yang statusnya lebih tinggi Bisa lebih kaya, lebih sukses, lebih punya value Dari ganteng sampai skill Nah ada 4 aspek dari hypergamy ini bro Pertama bisa dari fisik, status, harta, dan juga skill Contohnya gini bro, lo tau kan cewek itu bakalan lebih suka sama cowok yang tajir Punya mobil keren atau kerja di perusahaan besar Nah itu adalah salah satu contoh dari hypergamy Nah ini adalah salah satu contoh dari hypergamy Sehingga cewek itu punya ego buat nyari cowok yang bisa kasih dia keamanan finansial Status sosial yang lebih tinggi dan juga keamanan secara proteksi Jadi jangan heran kenapa cewek cantik itu egonya tinggi banget Cewek cantik merasa dirinya itu berharga Jadi dia gak mau salah pilih cowok Apalagi deket-deket sama cowok lemah yang gak punya value Yang gak setara sama dia Jadi kadang-kadang bro, cewek kalau merasa lo lebih rendah dari dia Cewek bakalan gak tertarik atau bahkan ninggalin kamu Jadi penting banget bro buat ngerti gimana caranya menghandle Biar hubungan lo bisa aman dan seimbang Dan lo gak bisa direndahkan sama cewek Mengacu pada kecenderungan wanita untuk mengejar hubungan dengan pria Yang memiliki status lebih tinggi bro Hal ini bisa membuat kita bertanya-tanya Gimana caranya kita bisa menjaga hubungan Agar kita tidak merasa inferior atau dianggap terlalu lebih rendah Daripada pasangan kita atau dari cewek Terutama di era sosial media saat ini bro Dimana perhatian itu menjadi sangat penting banget Nah disini kita bakal bahas 7 cara yang bisa membantu menjinakkan ego wanita Sehingga hubungan kalian bisa berjalan lebih lancar Disini kita bakal bahas tentang sikap dan juga pemikiran Bukan hanya sekedar materi atau penampilan bro Jadi langsung kita mulai aja Pertama bro, jadilah pria yang superior Satu-satunya cara paling ampuh agar lo bisa menjinakkan ego wanita adalah Dengan jadi pria superior Maksudnya gimana bro? Gini bro, kalau lo bisa punya value lebih besar daripada cewek Lo pasti akan dihormati sama cewek manapun Dan akibatnya cewek akan nurut sama lo Selama ini kenapa lo selalu ditolak sama cewek ya simple Karena nilai lo sebagai seorang cowok gak lebih tinggi dari cewek Gue akan kasih contoh konkretnya seperti ini bro Kalau cewek lo lulusan sekolah Dan lo juga sekolah nih Misalkan SMA atau SMK Tanpa punya skill apapun Ya artinya kalian setara Tapi kalau lo lulusan S1 Atau mungkin lo lulusan SMK atau SMA Gak masalah Tapi lo punya skill bermusik Lo punya banyak karya Dan juga lo udah kerja Atau lo punya toko Atau lo punya usaha Maka nilai lo bakal lebih tinggi daripada cewek Nilai itu gak melulu soal skill atau pekerjaan Bisa juga soal sikap Mungkin lo pria yang dominan Lo maskulin Atau lo karismatik bro Bisa juga nilai itu berwujud Lo punya wawasan yang luas Lo pinter Lo punya mindset yang sangat keren Jadi saat value atau nilai lo lebih tinggi daripada cewek Udah pasti cewek itu bakal tunduk sama lo bro Itu udah hukum alam Kalau kamu masih susah untuk menjinakkan cewek Masih susah untuk ngatur-ngatur cewek Itu tanda kalau nilai kamu masih lebih rendah daripada cewek Apalagi kalau lo takut kehilangan cewek tersebut Yang kedua bro Jangan terlalu memuji penampilan cewek Seperti biasa bro Jangan terlalu fokus pada penampilan fisik cewek Oke dia cantik Tapi gak perlu lo lebih-lebihkan bro Apalagi kalau lo masih BDKT nih Meskipun memuji penampilan itu ya oke-oke aja Tapi lebih baik kita memuji sikap prestasi Atau hal-hal positif lainnya yang sebenarnya dia juga punya Kenapa? Karena ketika kita terlalu sering memuji penampilan fisiknya Ini bisa aja membuat dia merasa lebih superior daripada kita bro Karena cewek itu makin dipuji makin terbang Ingat dia mungkin sudah menerima banyak pujian juga dari media sosial Dari temen-temennya juga kan Jadi sebenarnya cewek gak terlalu butuh pujian dari kita Jadi lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lain Biar apa? Biar kita gak kelihatan seperti cowok yang rata-rata Yang ketiga bro Jangan ngemis-ngemis ke cewek Saat lo pengen menjinakkan ego seorang wanita Jangan sekali-kali lo ngemis ke cewek bro Misalnya lo nungguin balesan dari cewek Dan kalau gak dibales lo ngambek Ini jatuhnya udah ngemis bro Saat cewek tau lo ngemis alias nidi Cewek pasti bakal ilfil sama lo bro Saat lo ngemis perhatian ke cewek Itu udah bukti kalau lo meletakkan cewek di atas lo bro Terus gimana dong bro biar kita gak nidi Gampang Lo fokus sama diri lo sendiri Lo cari hobi Lo cari kerjaan Lo cari skill yang baru Lo bisa join ke komunitas Lo bisa nidi Ketergantungan sama cewek Ya karena lo gak punya kegiatan Sesimpel itu Kalau lo punya kegiatan Kalau lo punya fokus Lo pasti gak akan nidi sama cewek Yang keempat bro Berhenti meminta validasi Jangan terlalu sering meminta validasi Atau penilaian dari cewek bro Misalnya lo nanya hal konyol kayak Menurutmu aku gimana sih? Ini bisa bikin lo terlihat tidak percaya diri bro Ingat bro Lo adalah pria yang menarik dan memiliki value yang tinggi Jadi lo gak harus selalu meminta validasi ke cewek bro Jadilah percaya diri dan yakin dengan diri lo sendiri Justru lo sebagai cowok harus berani ngatur cewek bro Untuk menjinakan seorang wanita Lo harus berani mencoba untuk mengatur cewek Bukan meminta validasi ke dia Contoh Lo bisa minta tolong ke dia Eh besok temenin aku ke gym dong Atau Eh besok bawain aku bekal ya Nah lo coba Ngatur-ngatur cewek Dengan cara-cara seperti ini Kalau cewek udah nurutin hal-hal yang sederhana Ya dia udah jadi milik lo bro Sering-sering lah ngatur cewek Biar dia makin nurut Dan lo bisa mulai dari hal-hal kecil Seperti yang udah gue jelaskan itu Rumusnya gini bro Kalau lo gak mau ngatur cewek Maka cewek bakal ngatur-ngatur lo Dan ketika cewek ngatur-ngatur lo Ketika cewek lebih mendominasi dalam hubungan Ya justru lo yang dikendalikan sama cewek Sesimpel itu bro Nomor 5 bro Jangan cemburuan Kita semua tau bro Bahwa rasa cemburu bisa bikin kita kelihatan lemah Terutama dalam hal percintaan Ketika kita terlalu cemburu Kepercayaan diri kita bisa hancur bro Dan itu bisa mengganggu kemampuan kita Untuk memimpin dalam hubungan Apalagi kalau lo cemburu sama temen cewek lo Banyak loh cowok-cowok yang cemburu Karena ceweknya ngerjain tugas Bareng sama temen sekelasnya Padahal rame-rame Ngapain kita cemburu bro Cemburu itu tanda kita lemah Cemburu itu tanda lo takut kehilangan cewek Lo mungkin merasa gak pede Dan merasa kalah sama temen-temen cewek Jangan bro Lo harus pede Jangan takut kehilangan cewek Kalau cewek lo tiba-tiba pergi Yaudah cari yang baru Inilah mindset yang harus lo tanamkan Kedalam diri lo bro Yang keenam adalah Jangan melayani debat cewek Ketika lo berdebat sama cewek Terutama jika itu melibatkan emosi Jangan diladenin bro Kalau cewek lo marah-marah Ya biarin aja Cukup dengerin Karena cewek itu ratu drama Makin lo tanggepin Cewek akan makin menjadi-jadi Lebih baik biarkan dia ngomong Sampai capek Baru lo disitu masuk Sehingga lo lebih mudah menjinakkan ego-nya Cewek itu cuma butuh didengar Tapi kalau dia lagi marah Dia pengen melampiaskan emosinya dulu Bisa dengan ngomel-ngomel Atau dengan nangis Setelah plong Baru otaknya berfungsi Nah ketika dia udah plong Baru lo kasih nasihat Baru lo bisa menjinakkan emosinya Yang ketujuh bro Jangan terjebak enak-enak Pasti ada orang yang punya pemikiran seperti ini Kalau gue enak-enak Bisa lo luluh gak bro? Jawabannya simple Gak bisa bro Lo mungkin mikir Saat lo enak-enak sama cewek Dia udah jadi milik lo Tapi itu salah bro Zaman sekarang Kalau lo enak-enak sama cewek Konsekuensinya berat bro Bisa kena hukum Bisa kena dosa Bisa viral bro Belum lagi Kalau nama lo udah viral Tercemar Nanti lo bisa di blacklist Bakalan susah nyari kerja Kesimpulannya Kalau lo pengen menjinakkan ego cewek Satu Jadilah pria superior Lo harus punya value Bisa dari fisik Status Skill Atau prestasi Bisa juga dari sikap Mentalitas Atau Dominasi Jadilah seorang pria Yang nilainya Lebih tinggi Daripada cewek Kamu Yang kedua Latihan nyuruh Atau ngatur cewek Secara halus Bisa minta tolong Dengan hal-hal yang simple Terlebih dahulu Kalau cewek udah Nurutin hal-hal sederhana Yang lo suruh Itu tanda bahwa Egonya sudah mulai jina Dan yang terakhir adalah Tunjukkan ke dia Kalau lo adalah Seorang pria yang tangguh Dan pria yang berkualitas Lo bisa kasih keteladanan Dan juga contoh yang bagus Buat cewek kamu Gue yakin Kalau lo melakukan ini Gue jamin Cewek pasti respect sama lo Dan gue jamin Lo pasti bisa menjinakkan ego wanita Hanya saja Lo harus bener-bener Mempraktekan Apa yang gue bilang Di video kali ini Semoga bermanfaat Cepat sukses Dan Semangat bro Terima kasih telah menonton